Oke, oke. Kenapa, sayang? Dulu kan saya pernah, lantar kakak saya pulang, Miss. Di bandara Hongkong sini. Oke. Terus waktu itu kita naik base di depan bandara itu, ada, apa namanya, orang Indonesia. Kayaknya niatnya itu seperti membantu, gitu. Terus habis itu dikira yang membantu, Miss. Setelah habis dari sana, check-in, ternyata bagasi kakak saya itu kelebihan. Niatnya itu layak-kiranya dibantu, kayak kita sama-sama TKW gitu loh. Setelah dibantu, ternyata barangnya itu dikeluarin semua, Miss. Diatir-adir, keluarin semua, kayak pinggan-pinggan itu di showbagi, dikeluarin, terus coklat-coklat dikeluarin, terus habis itu, ternyata barang yang kelebihan itu dititipkan ke sesama TKW, sesama jurusan, nanti diambil. Setelah itu dia bayar 600 dolar. Oke. Bang, sampai sekarang tuh masih ada mbak-mbaknya yang kemarin itu ketipu sama, persis seperti itu. Kalau dia nggak punya uang, barang-barangnya itu diambil, Miss. Oh, si yang ambil siapa? Ya, calo-calo itu. Tapi di situ tuh, kan banyak mbak-mbak Indo yang jualan lah, yang pura-pura bantu, kita tuh kayak, gimana ya, Miss? Kan kita di situ sendiri, kadang-kadang kita nggak ada yang bantu, Kang. Kalau kita nggak ada teman, gitu. Kan kita kalau kelebihan, terus nggak punya uang, kan tasian, Miss. Kayak kita itu, apa namanya, nggak ada yang bantu. Dikirakan kita dibantu, tapi malah dipukul gitu loh, Miss. Kan kita shock. Kita mau nggak mau, ya kita harus kasih, soalnya kita mau pulang, mah. Waktu saya itu, apa namanya, yang paling kesel itu, Miss, barang kakak saya itu, diudal-udal semua, Miss. Lalu, terus dikasih bag yang, apa, bagu itu loh, Miss, yang kotak-kotak merah atau biru itu. Disuruh, apa, dikasih ke teman, yang satunya ditenteng lagi, terus disuruh bayar lagi 600. Wah, bayar segitu mahal? Iya. Tadi kan, kakak saya itu, saya bilang nggak usah, dia bilang nggak apa-apa, kan sekarang saya mau pulang gitu, jadi nggak ada pilihan gitu, Miss. Kayaknya dia itu terus habis itu, maksa-maksa, kayak dia itu ada grup, tadi saya kok yang itu, saya kok yang, apa namanya, yang pertama kali ambil dia, yang pertama kali ambil dia gitu. Terus saya bilangnya, ya saya nggak tahu, niat Anda itu mau menolong, atau nggak, kalau saya pertama kali ketemu, niat sayang, apa, setahu saya kamu mau menolong, ternyata, liatnya seperti ini, ya lebih baik, barangnya saya minta, saya paketkan dari Hong Kong loh, saya bilang gitu. Kayak mereka itu nggak, 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 nggak seneng gitu loh. Oh oke, oke, jadi seperti ini, kalian datang ke bandara, sampai di bandara, disamperin mbak, terus setelah samperin mbak, kalian dibongkar barangnya? Belum, belum dibongkar, kita di, di apa, diarahin ke timbangan dulu, gitu lah, misalnya, timbangannya kayak kelebihan, atau kayak dia itu, udah di, memantau kita gitu loh, Miss. Oh oke, oke, memantau kalian, terus? Terus, habis itu, setelah kita check in, entah kenapa, barangnya itu mesti kelebihan. Tapi memang kelebihan, pastinya. Kelebihan, tapi kan tidak sebanyak itu loh. Kalaupun kelebihan kan, kita, kalau orang mau niat batu, yaudah nggak, nggak apa-apa mbak, nanti dipaketin orang sama adiknya mah, dipaketin, atau gimana, dia nggak, dibongkar kayak gangster itu loh, Miss, ya Allah, saya tuh kayak mau noncok gitu loh. Ada polisi loh, padahal di situ. Ada polisi juga di situ, tapi kan kalian nggak komplit. kan nggak mungkin polisinya tiba-tiba dateng, nyamperin kalian. Tapi kalau kita komplit pun bisa Miss, tangkap nggak gitu. Jangan kalau Miss, sama-sama orang Indul kita itu pulang, perlu uang, mana ini yang di sini tuh, ya Allah, lihatnya dikira bantu, tapi malah kita ngeluarin uang, terus barang kita yang udah dipakai bagus-bagus, diobrol lah, beli, kalau kita nggak bisa bayar uang, barangnya diambil, terpaksa kan, karena kita nggak ada teman. nggak ada teman, nggak ada yang itu kan terpaksa kita buang Miss. Kalau nggak, dia yang ambil. Oke, pernah talaman saya panggilkan pegawai bandara langsung pergi. Apakah benar seperti itu? Kalau kebanyakan itu, kayak mereka tuh bentuk, kayak lebih kasar dari kita gitu loh Miss. Jadi apalagi mbak-mbaknya itu kalau, kalau mbak-mbaknya itu penakut atau gimana, pasti kalah. Dia itu memaksa kalian membayar atau seperti apa? Ya harus memaksa, karena barang udah masuk Miss. Mau tidak mau harus dibayar. Orangnya galak-galak, bener nggak? Galak-galak, kayak yang cancer, kayak saya itu kalau negara Indonesia udah tak itu lah Miss waktu itu. Tapi Mbak Bandara nih, di Hongkong ada calung, yakin? Ada Miss. Itu kemarin masih ada lagi loh, yang kena. Kenapa saya sering ke bandara kok nggak pernah ngeliat sih? Gimana ya Miss? Mungkin Miss-nya apa namanya? Gimana ya? Kalau yang mbak-mbak, kalau yang itu pasti tahulah, yang ke bandara. Pasti mbak-mbaknya bilang, jangan-jangan udah biarin, udah biarin, udah biarin gitu. Oh, berarti selama ini itu sudah lama terjadi, tapi tidak pernah terkebongkar? Oh iya. Kisah mbak saya itu dari tahun, kalau nggak salah, 2016 atau 17 lah. Wah. Sampai sekarang itu masih ini. Wah. Wah, wah. Sudah lama, kenapa nggak ada yang bongkar? Itu waktu dulu Miss, itu barangnya itu dibongkar, itu saya di depan mata saya, Miss, saya kayak mau, ya Allah, mau berantem gitu Miss, ya Allah barangnya itu udah dibongkar, coklat, pinggan-pinggan itu, sobek gitu, terus dimasuki kayak tas bago yang biru sama itu Miss, terus dititipin ke temen, masih ada satu, diangkat lagi ke atas, terus bayar lagi sama dia, 600 dolar. Itu kasihannya sama mbak-mbaknya yang pulang, apalagi dia itu kayak, nggak punya uang, terus apa namanya, kayak harus, pokoknya harus pulang gitu loh Miss, nggak punya uang kan dia kasihan Miss. Kita lihatnya sama orang Inju, kayak kelihatannya, orangnya baik mau bantu, eh, ujung-ujungnya gitu Miss. Makanya mbak-mbaknya itu kalau di pesawat, harus hati-hati lah di bandara. Oke, jadi dia nolongnya palsu, boleh dibilang seperti itu? Iya, palsu. Kebanyakan itu biasanya naiknya Garuda atau KT Pasifik. Oh, oke. Yang di skot-skot pun ada, tapi nggak sebanyak yang di bagasi-bagasi besar-besar itu loh Miss. Oke, sebentar ya, tak baca komen dulu. Iya Miss, memang ada makanya banyak mbak-mbaknya yang jangan sok deket, sok akrab, kalau ditanya nggak usah dijawab. Bener ya itu ya? Bener, itu mereka itu ada sekelompok, segerumpulan, nanti setelah kakak saya dulu bayar, kok yang pertama kali itu yang melihat dia, kok yang bayarnya nggak sama dia? Dia nanti akan bertengkar mis di situ. Tadi kan yang pertama kali kan saya kan mbak, yang melihat mbak yang nyuruh mbak gini loh. Kan saya melihat Anda maunya membantu dengan ikhlas, tapi setelah nyatanya barang mbak saya, Anda udal adil, setelah itu dititipkan ke orang, terus habis itu setelah itu masih kakak saya masih nenteng, bayar lagi 600. Gimana saya nggak marah Miss? Oke, mungkin karena saya tidak kenal Nek Garuda, mungkin saya akan lihat lah. Saya akan datang ke bandara, bawa kamera, saya akan cek ya, keberadaan mereka. Nggak pakai, pokoknya yang bagasinya yang besar-besar itulah. Pokoknya yang pakai bagasi-bagasi itu buat mbak-mbaknya yang, kalau ada yang nawarin dibantu gini-gini nggak usah lah, mending nggak usah. Pokoknya nggak usah. Mereka itu menjerumuskan, kasihan mbak, soalnya, apa namanya Miss, orang yang pulang itu kan nasibnya nggak mesti sama. Ada yang banyak uang. Alhamdulillah kakak saya dulu ada uang. Kalau nggak ada uang di internet atau gimana kan nggak tahu Miss. Apalagi waktu kasus dulu, email-email itu, terus yang apa, yang, ah itu banyak malah. Waktu, apa namanya, yang pulang, waktu corona yang harus download apa-apa itu, banyak itu Miss. Cuman kan mereka nggak mau, nggak mau, apa namanya, nggak mau speak up. Oh, jadi selama ini nggak ada yang speak up gitu ya? Nah, semoga aja habis ini banyak yang speak up. Jadi biar mbak yang di, yang di, yang bekerja, yang melakukan ini di bandara, di bandara Hong Kong, biar mereka itu, jangan makan uang haram lah. Udah itu aja Miss. Oke. Soalnya, hasilnya itu nggak baik lah. Oke. Nggak usah digubris nanti dia pindah sendiri. Maaf ini gagal fokus. Sebelum kita pulang, bagasi sesuaikan dengan aturan pesawat. Nah, ini bener. Yang dikatakan adalah, karena itu kita harus menyesuaikan bagasi kita. Kan, kalau kita sesuai dengan bagasi kan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, kalau ada mafia. Nah, cara menanggulangi mafia, kita sendiri harus berhati-hati. Bener nggak? Dan, kalau bisa, nggak usah komunikasi dengan siapapun, yaudah pulang-pulang aja. Dan, harus dicek dulu bagasi kita, berapa kilo. Jadi, biar kita terlindar. Kalau KT Pacific, itu 23 kilo, satu koper. Kalau Brunei itu, Brunei atau, 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 apa, Singapore Island, itu biasanya 40 kilo. Jadi, harus ditimbang dulu. Ditanyakan pada travelnya, bagasinya berapa. Itu lebih baik. Jadi, jangan sesekali, kalau nanya, kita nggak jawab, say what miss, marah-marah. Oh iya tak, Garuda 30 kilo. Iya bener men. Oke, oke. Mereka itu lebih galak, lebih galak dari mbak-mbaknya yang ada di situ. Apalagi mbaknya itu yang, yang, apa, pokoknya yang mentalnya down gitu, sekali dipentang. Kak, ya lo. Apalagi dulu, kakak saya kan, udah kelebihan barang, dibilangnya kakak saya tuh, nggak nurut barangnya dipuang, mes. Kamu itu, dia lebih galak, mis. Hah? Mau nggak aja denger di mbak-mbak yang ada di, apa namanya, calon ini. Lebih galak, mes. Nggak tahu, mereka cari uang seperti itu. Innalilahi. Misini kamu benar-benar lihat, coba misini deketin orang, yang jualan nasi, tukar 100 rupiah. Kemarin aku kena itu 100 dolar. Tergantung harga tiket bagasi, ada yang 46. Oke, oke, oke. Jadi kalian harus tanya dulu sama travel, agency-nya ya, karena untuk menghindari calon, paling utama adalah, kalau saya pulang, saya sombong dan males, cicat. Oke. Kadang tukar uang, jualan nasi. Oke, oke, oke. Oh, jadi ada yang jualan nasi ya, di bandara sana? Ada yang jualan nasi, jualan kunci, jualan... haa... Lah kok, ada juga... gembok, gembok? Iya, yang kan kita kalau di bagai, di apa, koper itu kan ada resletingnya, tekan mes, terus tadi terus digembok sama kecil-kecil itu loh. Oh, oke, oke, oke. Mereka jualan itu juga, terus jualan kartu, jualan makanan, terus cuma ada yang nanti di depan gitu, kalau ada bus datang itu, dia ada di depan gitu. Mbak mau dibantuin Mbak. Itu kalau nggak, dia cuma perhatian, diperhatikan kita aja, diperhatiin gitu. Ada yang jual PLKB juga, loh, masuk toh ya? Dah, mis, ini udah, itu mis, banyak kalau nggak dituin, banyak lah, mis. Tapi nggak tahu kenapa ya, mis, kok sampai sekarang masih padahal di situ itu, ada polisi juga loh. Jualan antimo juga, lo tenang tuh, ini bener tak? bener ada? Iya bener, mis. Bener, cuman mereka nggak speak up. Ada yang lebih banyak lagi juga, apa, kenanya uangnya itu. Terus kalau nanti nggak bisa dapat uang, barangnya itu diambil. Wah, itu perampokan loh itu, kalau barang diambil, kan nggak boleh. iya, iya bener, ada. Cuman mereka nggak mau speak up. Coba nanti, kalau mbaknya yang di Facebook itu, denger YouTube ini, kalau dia berani speak up, nah, dia kan udah pengalaman tuh, dia bisa speak up tuh. mbak-mbaknya yang lain juga bisa speak up. Tapi cara penyelesaiannya di bandara, gimana juga nggak tahu loh, mis. Maksudnya cara penyelesaian di bandara, di bandara mana? Kok saya nggak pernah dengar ya? kok dia masih bisa berkeliaran sampai sekarang gitu loh, maksudnya itu. Masih bisa melakukan seperti itu gitu loh. Kok nggak takut, beneran juga ada polisi, juga apa kok, apa mereka itu OS, atau mereka itu bekerja di daerah situ, itu atau gimana? Kita nggak mikirnya ke situ sih, mis. Kalau kita mikirnya itu, cuman niatnya dia mau nolong kita tanpa pampri, karena kita mau pulang terus, mau kumpul keluarga gitu. Tapi, nyatanya mereka melakukan itu. Oke, ini ada yang memberikan usulan lain kali, di videoin. Bagus. Karena gini loh, Mbak, bisa saja ini kecemburuan, bisa saja ada yang orang tidak suka, bisa saja dibilang saya fitnah. Paham nggak maksud saya? Kan ini cuman ngomong, saya butuh bukti. Kalau saya pengalaman sendiri, Mbak, mata kepala saya sendiri waktu itu. Mbak, saya minta maaf, Hong Kong polisinya nggak bisa diajak kompromis, kami loh. Kalau ada komplinan satu, polisi pasti datang. Jadi, kalau dibilang, iya kan ada kompromis sama polisi, tidak. Di Hong Kong itu tidak ada. Iya, foto, video, bukti. Iya. Jadi, oke, mulai sekarang, kita viralkan calur bandara. Kalau memang ada, saya butuh video dan fotonya. Jadi, saya tahu dulu. Semoga aja, Mbak, banyak yang nanti ketemu apes, Miss. Ketemu apes. Semoga aja ketemu apes. Semoga aja cepat terbongkar. Kasian Mbak-Mbaknya yang pulang, terus kayak 2 tahun udah selesai, terus pulang, nggak bawa uang, atau pengen bawa ulah-ulah buat keluarga di rumah, tuh diobrol-obrol, terus ternyata nggak bisa bayar, terus barangnya diambil. Itu kan kasian, Miss. Oke, saya ada videonya tuh, para calur bandara. Oh, ini, Mbak. Saya minta. Siap, ada yang komen seperti itu. Oke. Saya minta. Karena ini bagus. Karena saya itu orangnya tidak membunuh karakter. Kalau saya tidak ada bukti, saya tidak akan teriak. Ya, kalian kan tahu karakter saya, bahwa saya itu tidak membunuh karakter orang lain, hanya untuk mencari sensasi. Saya tidak inginkan itu. Jadi kalau memang ada bukti, Gimana, dok? Ini nyata, Miss. Ini nyatanya harus diusuk. Benar-benar diusuk. Kasian, Miss. Kasian. Oke, Pak. Semoga aja ini, terungkapnya ini semoga dia apes, dia apes, semoga. Kasian, Miss. Kasian bapak-bapaknya itu loh. Oke. Sama-sama orang Hindu. Kalau kecuali dia itu orang, apa namanya, orang, kecuali orang Hindu gitu ya. Mungkin Hindu ya. Tapi ini harus sama-sama orang, orang Hindu ya, Miss. Kok tega gitu loh. Lagi kalau sama-sama orang Hindu kan, nggak masuk di logika atau mbak? Iya. Kalau orang Hongkong, nanti gimana, kita kan ada takutnya gitu, atau gimana gitu kan, kita ada takutnya. Tapi ini sama-sama orang Hindu ya, Miss. Wah, lebih galak lah, Miss. Mbak, saya itu dibentak itu, sampai dia mengkretak. Mbak, kamu dibentak? Dibentak, karena, udah, saya bilang, minkan, gitu. Wah, saya bilang, wah, saya bilang, wah, dia lebih galak dari mbakku. Kok saya mau noncok? Tapi di situ ada polisi, tapi juga, polisi juga nggak bisa. Nggak itu. Jadi polisinya diam-diam saja? Nanti, kadang kita itu mikirnya masih punya hati. Dilaporin, nanti tanggungnya dia OS, kena masalah, nanti keluarganya gimana. Nah, kita yang di situ itu pun masih mikirkan dia loh. Oke, jadi, saya pesen, kalau memang Anda adalah calo, saat ini mendengarkan suara saya, karena selama ini saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah tahu Anda, saya tidak akan mematikan karakter kalian, saya tidak akan menghancurkan kalian. Kalau memang apa yang dikatakan sama mbak-mbaknya ini benar, tolong dihindari ya. Kalau kalian masih memaksakan diri dan ada bukti, engkau jari sandang panganek ke pati-pati. Ya, apalagi ini bulan puasa. Coba mis, kalau ke bandara, direct di area CX. Iya mbak, anak-anak saya pulang tuh naik CX semua. Bunda Narti, terima kasih. Jadi, ya, CX semua anak-anak saya. Kemarin si Koko Thomas pulang ke Bali juga naik CX. Meme pulang ke Bali juga naik CX. Dan kemarin berangkat dari Surabaya juga naik CX. Cuman saya kan, ntar saya kirim WA nomor Miss Juni ke akun saya, siap. Jadi, buat banyak, karena saya pribadi saya tidak tahu, saya tidak akan menghakimi, dan saya tidak akan menghancurkan kalian. Kalau yang dikatakan ini benar, mungkin polisinya cuma tahu pertengkaran kan, udah biasa, TKW-TKW pada ribut, jadi nggak peduli, memang betul. Karena itu saya butuh bukti ya. Jadi, yang sudah terjadi, saya tidak bisa ngomong apa-apa, tapi saya minta ke depannya, jangan jadikan ini adalah ajah untuk, untuk, untuk memeras keringat kuning orang. Ya, kalau memang benar ada, ada calo bandara, calo bandara, ayo mundur alon-alon, polisi diem karena kamu nggak lapor. Betul. Polisi itu diem karena kalian nggak lapor. Kalau coba kalian laporkan sama polisi, di Hong Kong ini sangat tertip sekali ya. bulan 5 saya pulang nanti, saya miss. Ya mbak, sampai bulan 5 nanti, pastikan bahwa, ada calo dan tidaknya. Soalnya anak saya, antar kemarin, kena tipu tiket Brunei, sampai 3 ribu, padahal anak itu di interminit. Maksudnya, PYG? Maksudnya, PYG? Anaknya ketipu 3 ribu. Jolie Chen, kamu masuk deh, saya langsung aja. Waduh, ini ngeri juga ya Hong Kong ya, termasuk ya. Saya kira itu cuma di Indonesia saja ya. Ya, miss, kalau gitu sudah ya, terima kasih miss. Terima kasih saya. Ini, bisa buat, buat semua teman-teman saya di sini, semoga ya hati-hatilah. Terus buat mbak-mbak yang, yang di bandara yang calo itu, pesan saya, ya semoga cepat sadarlah. Pokoknya jangan pernah, jangan sampai ketemu apas ya miss. Betul, karena apas tidak ada dalam kalender. Oh ya, sudah, terima kasih. Terima kasih, oke, Assalamualaikum. Oke, jadi mbak-mbaknya ini mengantar kakaknya di bandara, dan kena modus sampai segitunya. Jadi, sekali lagi, saya akan selalu bilang, saya butuh bukti, bukan cuma hanya berbicara. Kalau cuma berbicara, bagaimana kita, ke depannya itu, kan saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ada yang komen di channel saya, bahwa saya itu cuma ngoceh aja. Ya, jelas saya ngoceh aja, nggak ngoceh mau ngapain. Mereka itu peperan miss. Oke, mereka adalah peperan. Kadang-kadang, saya merasa sedih sekali, di negeri sendiri aja, seperti di jajah. Jadi, tolong kalau, khususnya yang ada di luar negeri, jangan sampai melakukan ini, ini ya. Jadi, jangan sampai melakukan ini, ini semua. Saya, saya tidak ingin, apapun terjadi pada kita, dan membuat kita semakin tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Kalau di negeri sendiri aja di jajah, sebentar ya, mbak ya, ada telepon masuk. di negeri sendiri aja di jajah. Terima kasih sudah menonton!